2004, PKS 2004, Anies Beswedan 2004, Sari 6 Kursi, Allah Buat ketahan semuanya Kalau dari DPP PKS kan sudah mendeklarasikan Pak Anies Baswedan sebagai capres Nah, sebagai kader di Kota Depok kira-kira tanggapannya seperti apa? Nah, ini kan momentum yang sudah kami tunggu karena Nasdem sudah mendeklarasikan mengusung Pak Anies Baswedan sebagai capres 2024, kemudian juga Demokrat Nah, momentum RAKARNAS ini tentu dijadikan sebagai momentum untuk mendeklarasikan juga Anies Baswedan sebagai calon yang diusung juga oleh PKS. Jadi mudah-mudahan dengan minimal 3 partai besar, PKS, Nasdem dan Demokrat, tetap solid ya, sampai nanti di ujung pendaftaran di KPU untuk mengusung Pak Anies Presiden sebagai capres. Nah, tinggal masalah wakil Presiden ini tentukan nanti perlu melalui tahapan negosiasi lalu juga hasil survei sehingga harapan pasangan yang nanti akan disanding calon wakil Presiden yang akan disanding oleh Pak Anies ini bisa juga menongkrak suara dan dengan izin alu bisa menang nanti di Pilpres 2024 Nah, kalau di Depok sendiri seperti apa langkah untuk mensosialisasikan Pak Anies ini sebagai capres dari PKS juga? Ya, kita kemarin kan sudah menggerakkan seluruh struktur di DPD, DPC dan DPR maksud juga anggota DPRD-nya agar mendukung dalam bentuk baliho ataupun panduk atau banner yang menegaskan kepada warga dan masyarakat bahwa PKS Depok itu sangat antusias dengan deklarasi dimana Pak Anies Baswedan disini sebagai calon Presiden 2024 dan tentunya ada rencana kerja yang harus disiapkan juga ya karena ini kan berbarengan 2024 kita fokus ke pilek juga kembali juga kita mempersiapkan Pilpres seperti itu ini kan dua agenda besar yang berjalan bersama-sama dan ini saling menguatkan nih antara sosok Pak Anies Baswedan dengan penekohan ataupun pencalegan yang sudah dilaksanakan oleh partai PKS itu ya kaitan dengan penyakit calon anggota DPRD ataupun DPRD ya jadi harapannya suara PKS Depok naik juga ya karena penyakit presidennya ya dengan dideklarasikannya Pak Anies di rakam nasi kemarin bisa mendongkrak elektabilitas calon-calon anggota DPRD baik di provinsi maupun di tingkat kota maksudnya di tingkat pusat tentunya terima kasih Yep.